Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Anik Juliati Channel Video ini membahas buku paket PPKN kelas 7 Halaman 72 sampai dengan 73 dengan kurikulum Merdeka Sebelum saya membahas soal pada halaman 72 sampai dengan 73 Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Baik langsung saja kita bahas soal halaman 72 sampai dengan 73 Jadi di halaman 72 itu ada pertanyaan pada kolom siswa aktif Yaitu nomor 1 Cari tahu dan diskusikan dengan teman-temanmu Tentang nama-nama suku di setiap provinsi Salinlah tabel ini di buku catatan kalian masing-masing Dan isilah dalam tabel yang kalian salin itu Nama-nama suku serta masyarakat adat lainnya di semua provinsi tersebut Nomor 1 sampai dengan nomor 34 Yaitu provinsi yang ada di Indonesia Kita diminta untuk menyebutkan suku dan masyarakat adat Soal nomor 2 Coba kenali ada suku apa saja teman-teman di sekolahmu Jelaskan ciri-cirinya Tuliskan pengamatan kalian tersebut Dan diskusikan dengan teman sebangku kalian Baik langsung kita jawab ya Yang pertama yaitu di provinsi Papua Suku dan masyarakat adatnya Yang pertama ada suku Asmat Suku Dhani Sentani Mo'oi Kauredera Manen Murwab Molof Kalian bisa menambahkan suku dan masyarakat adat yang lainnya di provinsi Papua ya Baik Nomor 2 yaitu provinsi Papua Barat Ada suku Arfak Maibrat Asmat Suku Dhani Dan suku Sentani Nomor 3 yaitu di provinsi Maluku Ada suku Ambon Alifuru Faru Aru Tokite Nomor 4 Provinsi Maluku Utara Ada suku Ternate Obi Madule Pagu Dan Tidore Jadi jawaban yang ada disini bukanlah jawaban yang mutlak Kalian bisa menambahkan suku dan masyarakat adat yang lainnya sesuai di provinsi yang ditanyakan ya Baik kita lanjut Nomor 5 Nusa Tenggara Timur Yaitu ada suku Manggarai Flores Sumba Sabu Rote Dan Timur Nomor 6 Nomor 6 di Nusa Tenggara Barat ada suku Sasak Bima Dong'ou Sumbawa Dan Dompu Nomor 7 di provinsi Bali ada suku Bali Bali Baliaga Nyama Selam Dan Loloan Nomor 8 di provinsi Sulawesi Utara ada suku Minahasa Sangir Talaut Dan Bante Nomor 9 di provinsi Gorontalo ada suku Gorontalo Nomor 10 di provinsi Sulawesi Tengah ada suku Kaili, Mori, Bugis, Banggai, Kuali, Kaali, dan Balatar Nomor 11 di provinsi Sulawesi Tenggara ada suku Tolaki, Muna, Buton, Wolia, dan Balatar Nomor 12 ada provinsi Sulawesi Barat ada suku Mandar, Mamuju, Bugis, dan Mamasa Nomor 13 di provinsi Sulawesi Selatan ada suku Bugis, Bune, Toraja, Makasar, dan Selayar Nomor 14 di provinsi Kalimantan Utara ada suku Bulungan, Dayak, Banjar, Tidung, Suluk, Lundayeh, dan lainnya Nomor 15 di provinsi Kalimantan Timur ada suku Kutai, Bulungan, Tidung, Abai, dan Kayan Nomor 16 di provinsi Kalimantan Selatan ada suku Banjar, Banjar Hulu, Banjar Kuala Soal nomor 17 pada provinsi Kalimantan Tengah ada suku Dayak, Ngaju, Lawang, Dusun, Bakupai Nomor 18 pada provinsi Kalimantan Barat ada suku Dayak, Ngaju, Murud, Puanan, Apokayan Nomor 19 di provinsi Jawa Timur ada suku Jawa, Madura, Osing, Tengger, dan Bawean Nomor 20 di provinsi Jawa Tengah ada suku Jawa, Samin, dan Karimun Nomor 21 daerah istimewa Yogyakarta ada suku Jawa Nomor 22 di provinsi Jawa Barat ada suku Sunda Nomor 23 di provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta ada suku Betawi Nomor 24 di provinsi Banten ada suku Banten dan Badui Kita lanjut ya Nomor 25 di provinsi Lampung ada suku Pasemah, Rawas, Melayu, Samindu, Pubian, dan Abung Nomor 26 di provinsi Bengkulu ada suku Rejang, Ingano, Rejang-Lepong, Gumai, Kur, dan Serawi Nomor 27 di provinsi Sumatera Selatan ada suku Komering, Palembang, Sameda, Ranau, dan Ogan Nomor 28 provinsi Bangka Belitung ada suku Bangka, Belitung, dan Mendanau Nomor 29 di provinsi Jambi memiliki suku Melayu, Kerinci, Penghulu, Batin, dan Kubu Nomor 30 di provinsi Sumatera Barat ada suku Minang, Tanjung Koto, Panyalai, Mentawai Nomor 31 ada provinsi Riau memiliki suku Melayu, Sakai, Bunai, Kubu, dan Akit Nomor 32 ada provinsi Kepulauan Riau memiliki suku Melayu, Siak, dan Sakai Nomor 33 ada provinsi Sumatera Utara memiliki suku Tapanuli, Batak Toba, Batak Karu, Batak Mandaling, Nias, dan Simalungun Nomor 34 nanggro Aceh Darussalam memiliki suku Aceh, Gayu, Tamiang, Alas, dan Tamiang Soal nomor 2 Coba kenali ada suku apa saja teman-teman di sekolahmu Jelaskan ciri-cirinya Tuliskan pengamatan kalian tersebut Dan diskusikan dengan teman sebangku kalian Jadi untuk menjawab soal nomor 2 ini Kalian harus mengamati suku apa saja yang ada di sekolah kalian Sebagai contohnya disini saya membahas Ada suku Jawa dan suku Madura Jadi nanti jika kalian misalnya berada di daerah yang lain Memiliki suku yang lain Maka tuliskan suku yang ada di sekolahmu tersebut Atau yang ada di daerah tersebut Sesuai dengan kenyataan yang ada Baik, sekarang kita bahas Jadi teman-teman di sekolah saya Mayoritas berasal dari suku Jawa Dan ada beberapa teman yang berasal dari suku Madura Ciri-ciri dari suku Jawa yaitu Menggunakan bahasa Jawa ketika berkomunikasi Kemudian pakaian adat yang digunakan Biasanya kebaya dan baju mantenan Kesenian khasnya yaitu wayang kulit Dengan senjata khasnya yaitu keris Makanan khas suku Jawa yaitu soto lamongan Rujak cingur dan nasi pecel Kemudian ciri-ciri suku Madura Yaitu menggunakan bahasa Madura Ketika berkomunikasi Baju adat yang digunakan adalah Baju pesaan Kesenian khasnya yaitu kerapan sapi Dengan senjata khas Yaitu celurit Makanan khas suku Madura Yaitu ada sate Madura Nasi serpang dan nasi buk Jadi yang dibahas disini adalah ciri dari suku Jawa Nah suku itu identik dengan sebuah budaya Budaya itu bisa meliputi bahasa Pakaian adat, kesenian, senjata, makanan khas, rumah adat, alat musik Sehingga yang dibahas pada ciri-ciri suku adalah tentang budaya yang ada pada suku yang kalian sebutkan Seperti itu ya Demikian video pembahasan soal pada buku paket PPKN kelas 7 Halaman 72 sampai dengan 73 Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!